Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umbroh dan Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi faradu alayna siyama syahir Ramadan Wasilatan للtaqwa وتربية للأمانة في العمل والكلام والنجوة وأنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى من تمسك به فقد نجا ومن أعرض أنه فقد خواب وخسر وعرض رسولة بإلحوة أشهد أن ليلة الله وحده لا شريك له ذو المجد والعلا وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المجتبى اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل استوافة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشهدنا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدِرِ لَتُلْقَدِي خِرُمْ لَفِشْهَرِ Para pemeriksa Berita satu Rahimahumullah Alhamdulillah Kita berada dalam bahasa Ramadan Di antara Fadilah Atau kewetapaan Ramadan adalah Turunnya Al-Quran Al-Quran Allah turunkan di bahasa Ramadan Karena Allah ternyatakan Dalam surat Al-Baqarah 185 Syekhul Madalil Uzdafi Al-Quran Pula-Baudan Turunnya Al-Quran Cuma masalahnya adalah Al-Quran ini Turun dalam tiga tahap Yang pertama Al-Quran Allah turunkan di lahumahfud Inilah Al-Quran Manji Filahi Mahfud Inilah yang Allah maksudkan Al-Quran turun sekaligus Sebanyak 30 juz 114 surat 6.235 ayat Sekaligus turun Di lahumahfud Yang kedua Turunnya Al-Quran Dari lahumahfud Sama udunnya Ini juga dianggiri sekaligus Itulah turun pada malam Untuk kodar Kemudian yang ketiga Turunnya Al-Quran Dari Sama udunnya Ke Rasulullah Itu perlu waktu Selama hampir 23 tahun Tepatnya selama 22 tahun Lebih 20 Lebih 2 bulan Lebih 22 hari Itu adalah Turunnya Al-Quran Sejak Rasulullah Pertama Sampai terakhir Al-Quran Yang turun hampir 23 tahun Ternyata setelah Sekarang di Adakan komputer ini Menunjukkan Kestrasian yang biasa Sebagai contoh Kosa kata Diksi Yang menunjukkan Arti berlawanan Itu cuma sama Antara Malekat dan syaitan Boleh dihitung Malekat ada 88 Kemudian juga Syaitan terdapat 88 Ad-dunya wal-akhirah Dunia akhirat Dihitung sama Demikian juga Antara Musim panas Musim dingin Semuanya itu Sama Jadi betapa Dasar Al-Quran Bahkan Kata yaum Artinya hari Berjumlah 365 kali Setara dengan Hari dalam setahun Kata Syah Yang artinya bulan Itu Al-Quran tidak kurang Lebih 12 kali Sama dalam 7 bulan-bulan Dalam setahun Itulah Salah temennya Al-Quran Sehingga Sama sekali Tidak bisa dirubah Dikurangi Atau tambah Karena Diksinya itu Begitu teliti Tidak ada Bacaan Al-Quran Yang bisa dirubah Bahkan Begitu Al-Quran Satu-satunya Kitab suci Di dunia ini Yang baca Diatur Pake ilmu Tajwid Wah ini Bila guna Ini namanya Idhar Ikhwa Itu hanya Al-Quran Tidak ada kitab lain Yang diatur Sebenarnya rupa Dan Al-Quran ini Sama Mau di Jerman Mau di Indonesia Di Amerika Di Amsterdam Dimanapun sama Tidak ada bedanya Itulah Satu Al-Quran Bahkan Dalam dunia ilmiah Dibuktikan Betapa Basisnya Al-Quran Setiap penemuan Penemuan yang Baru Kalau cincang Al-Quran Alhamdulillah Itu cocok Dua Al-Quran Sebagai contoh misalnya Kisah tentang penciptaan manusia Yang berproses dari Nutfah Al-Aqah Mudkah Itu sama Dibuktikan Al-Quran Penemuan ilmiah Dalam bidang Ilmu Yang terkait dengan Astronomi Zuluhi Semua Semua Samadhan Al-Quran Betapa Dasarnya Al-Quran Itu Bahwa Karena Zaman itu Belum ada Ilmu pengetahuan Yang berkembang Sini sekarang Ternyata Rasul sudah Menyampaikan Informasi yang luar biasa Itulah Kalau kita Buktikan Betapa Dasarnya Al-Quran Dari sudut pandang Ilmiah Semoga kita Bisa Berkesembatan Untuk mendalami Lebih jauh lagi Sehingga makin Mengagumi Terhadap Al-Quran Terima kasih Mereka maaf Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji